Ya pemirsa, respon cepat dan rem 042 Garuda Putih Brikjen TNI Supriyono bersama Satgas Karhut Lapa Damkan Api di lahan sawit milik masyarakat di desa Ramin Moro Jampi, Kamis kemarin. Dan rem 042 Garuda Putih Brikjen TNI Supriyono memimpin langsung pemadaman api di areal perkebunan sawit milik masyarakat seluas kurang lebih 25 hektare bertempat di Dusun Setia Jaya RT 09 Desa Ramin Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Moro Jampi pada Kamis 31 Agustus 2023. Turut mendampingi dan rem KC Opsko Rem 042 Garuda dan DIM 0415 Garuda PLT BPPD Moro Jampi Camat dan Kapolsek Kumpe Ulu Humas PT WKS dan PT FB Sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Parat dan rem 042 Gabu selaku PLH dan Satgas Karhutlah Provinsi Jampi Supriyono beserta rumpungan tiba di peluk C6 yang merupakan lokasi lahan gambut tempat terjadinya kebakaran Dalam kesempatan tersebut, Supriyono meminta kepada masyarakat, perusahaan ataupun pihak lain agar jangan membakar lahan Sebab jika ada lahan yang sampai terbakar, pasti akan merugikan semua Lebih lanjut, Supriyono menyebut bahwa pemadaman api tersebut melibatkan semua untuk yang tergabung dalam Satgas Karhutlah Selain itu juga mengerahkan dua heli waterbombing untuk membasahi sekaligus mematikan api yang ada di lahan gambut Dan ada 10 alat BPPD berupa pompa air yang akan diatatikan pada gambut-gambut yang masih terbakar di bawah Diketahui dan rem beserta rumpungan meningkatkan di tinggalkan lokasi kebakaran setelah api dinyatakan padam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Rian Janjan, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!